Halo semuanya, video kali ini aku bakal bahas bedak padat yang banyak banget dipakai sama makeup artist yang lagi hits banget gitu ya. Ada Delan, ada Dewi Tian, terus ada Nanak Ledia, terus ada Olesita Lati, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget semua yang hits itu pakai bedak padatnya dari Ran Cosmetic. Mungkin emang dari beberapa tipenya emang agak ada yang mahal banget, jadi kayak sekitar 400 ribu atau 500 ribuan satu bedak gitu ya. Dan ini tuh produk Thailand, terus juga disini ada 4 warna kalau yang saiznya kecil, nah aku sekarang belinya saiznya yang kecil karena ini lebih ekonomis daripada yang saiznya gede. Sebenernya yang saiznya gede itu yang kayak gini, tapi tempatnya juga sama gitu, cuma bedanya itu kotak bedaknya sama kotak tempat buat sponsnya itu beda. Nah bedanya yang saiz kecil ini sama yang saiz besarnya yang tadi harganya 400-500 ribu, kalau yang ini kan harganya cuma kayak 200 ribu gitu lah, 210, atau kadang-kadang kalau lagi diskon 189, pokoknya sekitaran around 200 ribu gitu. Kalau yang besar itu namanya Ran Original, kalau misalnya berdasarkan di Instagram Ran Cosmetic Indonesia ini. Yang gede itu Ran Original namanya, terus yang kalau yang kecil ini namanya Ran Anti-Pollution, jadi bukan palsu, jadi emang ada saiz kecilnya gitu. Memangnya itu namanya Ran Original, yang ini Ran Anti-Pollution. Terus ada lagi yang warna hitam namanya Ran Premium, kalau yang warnanya hitam, packaging ininya warna hitam. Karena kalau yang ini putih nih. Nah terus disini juga claimnya itu yang ini, yang Ran Anti-Pollution, disitu bilangnya full coverage. Nih pokoknya nanti aku kasih lihat ke kalian gambarnya, gambar perbedaan antara Ran Original, Ran Anti-Pollution, sama Ran Premium. Pokoknya itu sebenarnya hampir sama, cuma ada beberapa yang beda. Nah kalau untuk Ran Anti-Pollution ini, disini claimnya itu full coverage. Terus hasil akhir yang halus dan sempurna, menyamarkan kemerahan bintik-bintik di wajah dan kerutan wajah. Kalau ini bener banget sih. Pas aku pake gitu, jadi hasil akhirnya tuh, apa ya, pokoknya kayak halus gitu. Kulit tuh jadi kayak halus. Terus kalau yang dark sport, dark sport gitu, emang nggak terlalu ketutup sih sebenarnya. Tapi disini claimnya full coverage. Mungkin harus di build up lagi, jadi kayak pakenya beberapa kali tap. Kalau aku kan nunggu itu cuma sekali tap, sekali tap, sekali tap. Terus menyamarkan kemerahan, iya bener. Karena waktu itu aku disini ada yang merah-merah gitu. Ketutupan sih sama ini. Terus juga bintik-bintik dan kerutan di wajah. Kalau bintik-bintik aku nggak tau sih, maksudnya freckles kali ya. Nah terus 95% menutupi pori-pori. Jadi mungkin yang bikin halus tadi adalah dia nutupin pori-pori atau nyamarin. Terus cocok untuk tampilan full makeup. Jadi kalau misalnya kalian yang mau ke acara, keundangan, atau apa. Kalau misalnya kalian malus pakai foundation, pakai berak ini juga udah oke sih. Nah terus membuat kulit halus panjang hari, ini bener banget sih. Dan yang terakhir, mengandung anti-polusi dengan tabir surya SPF 20 PA++. Nah jadi kalian kalau misalnya ini nggak pakai sunblock atau nggak pakai tabir surya. Ya udah sih, kalian emang pakai ini aja cukup gitu. Makanya aku jarang pakai apa ya, pelembab. Harusnya pakai pelembab sih. Soalnya kering gitu. Kalau misalnya kalian misalnya malus pakai tabir surya atau sunblock itu, ini udah ada SPF 20 PA++-nya. Nah, kaloran original itu bedanya lebih ringan digunakan. Terus yang kedua bedanya itu 70% menutupi pori-porinya. Kalau yang ini kan 95% ya. Terus kalau dengan yang premium lebih gede lagi. dia 98% menutupi pori-porinya. Terus juga dia merevitalisasi tujuh penyebab kerusakan kulit. Terus dia juga ada antioksidannya kayak untuk mencegah penuaan. Dan menunda kebentukan kerutan. Jadi mungkin yang premium itu lebih apa ya. Perlindungannya ekstra kali ya. Tapi kalau yang original aku nggak tahu kenapa. Harganya lebih mahal. Oh, karena mengandung tabir surya SPF 30. Itu sih. Itu. Lebih mahal dari ini. Kenapa? Karena ini cuma 20 PA++. Tapi yaudahlah, so far ini bagus banget. Nggak beda, nggak kalah jauh. Harganya juga berarti 2 kali lipat kali ya. Dari yang run original. Ini juga sama original gitu. Cuman bedanya, ini lebih kecil. Kalau yang itu packagingnya lebih gede. Gitu aja. Itu aja sih. Oh iya. Ini buat swatch-nya. Kalau yang... Kalau yang ini. Kalau yang... Apa nih? Amber. Di tangan aku kayak gini nih. Kelihatan nggak sih? Dia tuh sebenernya nyatu sama warna kulit. Cuman agak lebih putih gitu jadinya. Dan aku nggak mau yang ngerubah warna kulit jadi putih gitu loh. Pengennya yang cuma nyatu aja sama kulit. Ini. Atau kurang banyak. Kelihatan nggak? Nih. D segaris. Kalau misalnya yang amber. Itu lebih nyatu sama warna kulit aku. Tuh. Nggak kelihatan kan karena ini nyatu banget sama warna kulit. Pokoknya nyatu banget sama warna kulit. Dan warnanya tuh emang kayak gold. Kuning gold gitu. Tuh. Nggak kan kelihatan beda sih. Karena yang ini nyatu banget sama warna kulit. Yang cashmere. Oh iya. Packagingnya kayak gini ya. Kardusnya. Jadi isinya ini. Ini kardusnya kayak gini. Warna merah memang. Tuh. Oke. Jadi menurut aku review untuk bedakran ini emang claim-nya beneran ya. Cuma untuk yang full coverage aku belum coba. Jadi kalau misalnya di build up lagi. Atau di tap-tap misalnya dua layer atau tiga layer. Mungkin itu bakal full coverage. Karena aku cuma pake satu layer. Tapi satu layer juga udah cukup nutupin. Atau nyamarin gitu. Tapi nggak yang full-full banget nutupin. Dan untuk beberapa poin di claim-nya disini emang bener. Menutupi pori-pori. Terus juga membuat kulit halus. Dan hasil makeup yang halus juga beri itu bener sih. Kalau untuk SPF kan aku nggak tau ya gitu ya. Nah buat kalian yang mau beli run cosmetic ini. Bedakran. Kalian bisa langsung ke run cosmetic Indonesia. Pokoknya cari aja. Di Instagram. Run underscore cosmetic underscore Indonesia. Atau nggak. Eh nggak sih. Itu sih. Itu yang bener-bener dari gudangnya langsung. Run cosmetic Indonesia gitu. Kalian bisa beli. Dan ini sepertinya worth aja sih. Kalau menurut aku. Dan dia juga tahan air. Oh iya. Claimnya untuk semuanya ini. Tahan keringat. Ya tahan keringat gitu. Maksudnya tahan air. Oke segitu aja videonya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dadah.